ya oke bismillah kita di PLTS di semua orang gelam dengan Pak Ramsah kita akan menerangkan silahkan Pak itu di ini jadi PLTS ini dibangun sejak tahun 2014 oh 2014 Pak bulan Februari bulan Februari bulan Februari ya setelah satu bulan dikerjakan oleh kontraktor selesai di Maret akhir-akhir Februari itu sudah mau diopersonalkan jadi sudah 2014 ini 2021 sudah 6 tahun ini panelnya berapa-berapa luas berapa ini Pak panel ini kekuatannya 100 200 feet dengan jumlah 140 yang awal yang bantuan dari kementerian ya tambahan itu yang dibelaskan itu punya modal bumi sendiri itu kapasitas 270 oh ya 45 buah dengan kapasitas 11,11 KWP Oh ya sebelumnya tadi 30 KWP ini ada penangkal petirnya ini Pak ya ya itu bisa terekam ada beberapa kali sudah ditembak gitu ya digital kelihatan gitu kalau dibuka iya ya kuncinya operator yang pegang kalau ini apa ini pelantaran pajar ini ini para bola ini Pak ini yang tipe kabel Oh tipe kabel Oh ya 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 Oh di bawah nangan Bumdes juga Oh ya ya itu yang ada panel itu untuk stok Pak ini sudah ada mengalami kerusakan jadi kekurangan sudah sudah bisa lagi menyerap daya kuat jadi akhirnya dari dana desa tahun 2021 ini kan dianggarkan kita pertama cair jadi ganti itu Pak 60 buah Oh di anu ya Pak di restruktur bisa di berbaharui seperti itu karena kapasitasnya apa semampuannya sudah lemah Pak ada yang sampai 30% ya lagi sampai 50 seperti itu bisa di diupgrade kak Pak atau belum belum tahu anunya ya ya rencana rencana tersepihabung besok karena mau di ini Pak mau direlang nanti Oh iya iya berapa harganya Oke Pak ini pakai lantai ini luasnya berapa ini Pak luasnya 27 meter 27,5 x 30 anu tinggi anunya berapa ini Pak berapa 6 meter setengah ya ini kemarin kalau pada saat banjir kayak apa Pak banjir besar ini 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 enggak enggak sampai kena Oh sampai sini Oh ya ini sudah tinggi tinggi ya Oh ya kita masuk ke tempat tanunya Pak Iya karena sudah panas ini yang ini jadi memang unik Pak nih ya kalau misalkan untuk bangunan tersebut di daerah-daerah di daerah di daerah lain yang perlu yang tanah itu kan enggak perlu dipakai pelasaran Iya di atas tanah di atas tanah pakai tongsat seperti itu ya tapi justru bagus Pak karena biasa apa biasa binatang atau apa aja lebih aman nih harus seperti itu karena dibanggir ya Iya selain itu juga bingung waktu itu akhirnya saat Wah bilang seperti apa nih kami kan enggak dalam perencanaan Iya waktu itu enggak masuk dalam perencanaan Iya karena enggak tahu situasi alamnya pancap Oh ya dia komitmen dengan kami untuk membantu dikerjakan bisa enggak bilang satu bulan Oh ya iya iya Oh ini peresmiannya berikut dari Pak Anwasi lupa Ciba Iya 2016 2016 sekalian diserah terimakan asetnya dari senda ke jadi kementerian ke bupati-bupati nyerahkan Bumdes ya ini sebulan nanonya berapa Pak produksi listriknya itu kan kemampuannya di 441 KWP nah jadi yang terpakai itu sekitar sekitar Rp3.000-an Pak Rp3.000 ini Rp3.000-an Oh ya satu kakaknya sekitar 50 ya 350 350 kuat-kuat ya bukan kapasitas kilometer bukan Oh iya kita pakai ya kalau itu enggak deh kalau habis 30 ya selesai sudah Oh iya musiknya harus bertahan 24 jam tapi karena dia boros ya saja lima jam sudah habis ya Oke Pak kita pembiayaan Rp3.000 perhari Pak Iya ya tadi setelah dari panel listrik tuh arahnya kemana Pak ditampung dari panel yang tadi kan langsung masuk ke kontroler ya kontroler ya ini saat 15-20 panel Pak Iya yang terapa yang terkoneksi satu Iya masuk ke baterai baterai kemudian dari baterai menjadi DC kan ya Ayo DC kemudian di alihkan ke inverter Iya langsung didistribusikan ke masyarakat itu sudah menjadi AC Oh AC ya Inverternya ada berapa Pak di ada lima Oh lima jadi terbakar terbakar itu kenapa bukan pernah petir tapi ada cecak masuk Pak Oh masuk sini jadi ini sekarang tutupnya sudah Oh ya dapatkan cecaknya sampai tengah-tengah rencat Pak Oh iya jadi cecak itu dempet-dempet ini langsung terbakar ya Oh iya ternyata ini semalam itu yang di awal januar itu memang dihantar petir ya ini ada berapa unit Pak anunya baik-baiknya 15-14 ya Oh ya ya setelah dari inverter ke baterai baterai ke kemudian ke ada inverter inverter baru ke masyarakat ya masyarakat molekil meter dan baterai yang TV kan ya bat-baterainya ini berapa-berapa unit nah baterai kapasitasnya ini 1000Ah 1000 Ampere ya dengan kekuatan 2V ya jadi kalau kita misalkan beli baterai yang ini Pak ada keberadaan kecil itu 11V tuh jadi di ganteng ini 6 biji baru dia sama Oh kapasitas makanya ini lebih-lebih apa lebih rendah lebih rendah cuma bisa menampung seterum banyak seperti itu ya Nah jadi ini ini 1000Ah kan 1000 Ampere ya jadi saat ini dengan jumlah baterai satu banknya 24 biji dikali 6 cuman sekarang dipungsikan hanya 44 B Kenapa karena itu cadangan bedanya beda ini Pak beda di spek ya Oh beda speknya NS sementara ini Nagoya ini ini baru Oh Nagoya ini yang barusan sekitar enam bulan yang lalu diadakan Oh iya bantuan dari pemerintah daerah kan iya iya dibantu 96 buah nah akhirnya dikoneksikan itu diperayakan aja tuh kenapa kan tadi indahinnya dia Pak bukan damai Cing bersama kekuatan aja makanya kalau bisa tuh dari kontraktor itu tidak usah di iya artinya ya artinya diserahkan kalau yang sebelah itu tadi apa itu Pak kalau ini untuk mengatur konektor ya di ini tadi sekali lagi ini tadi baterai ini sama dengan kalau baterai kecil baterai apa tuh baterai motor Oh badai motor Nah itu digandeng itu berusaha mananya berapa 6-6 biji 6 biji baterai itu sama baru keluarnya maksudnya dong ya 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 kalau kita susuk ini pakai motor mau jalan ya ya harus diganding enam dulu Iya karena tadi dia cuman dua ampere iya 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 dua kan kali enam kan 12 baterai yang motor itu insider otomobil itu 12 polnya ini kalau biasanya masyarakat satu bulan itu berapa bayar listriknya Pak Rp 90.000 ya selama seluruh hari itu ada penagihan Oh nanti kalau terlalu gratis ya ke enakan itu bahaya yang mengelola berapa orang-orang 15-11 maksudnya yang menangani masalah untuk LTS itu kan karena unit sendiri itu dua orang Oh dua orang ada yang walnet ada yang dikabel jadi masing-masing Oh yang boomdesknya tadi 15-12 semua unit usaha kalau yang khusus-khusus untuk listrik tadi dua orang dua orang jaman dikala trombol atau apa ya semuanya turun Oh ya satu biasanya satu bulan itu omset untuk dari masyarakat membayar itu berapa Pak rata-rata satu bulan satu bulan ya Oh bruto itu bersih tadi dikurangi operasional ya operasionalnya 5% kemudian honorium pengurus gundet itu gampang persen ya satu persen apa aja kemudian 9 persennya itu CSR nya Pak dan sosial Oh iya nah jadi kita ngelola tuh sudah kalau bisa kependapatan misalkan dua puluh juta ambil memiliki persennya itu sendiri ya kalau untuk biaya perawatannya disisihkan dari itu ada perawatannya seperti itu kan Alhamdulillah karena ini apa namanya kalau belum tes tadi berapa 15 orang 4 sama berapa berapa usaha Pak tadi enam usaha enam usaha apa tuh pertama di sini belte sumunan ya kemudian tipik kabel para bayar tipik kabel molding molding ya kemudian air bersih silang air bersih kemudian gedung walet gedung walet pasar desa Oh pasar desa ya 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 oke Pak terima kasih penjelasannya dengan Pak Ramsah di desa muarang gelang oke terima kasih Pak terima kasih Pak pak terima kasih pak terima kasih Terima kasih.